Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur Nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang Pemupukan yang ketiga kali ya Yang ketiga kali untuk CMK LB02 Nah disini ada CMK LB02 Usianya teman-teman ya 12 hari setelah tanam atau 12 HST Nah ini CMK LB02 yang cukup normal ya pertumbuhannya Nah jadi seperti ini Ini cukup normal teman-teman ya Nah seperti ini Jadi kemarin kan ada beberapa yang waktu kita pilih tanam Ternyata warnanya masih kuning-kuning Nah sekarang Alhamdulillah sudah hijau semua lah warnanya ya Untuk warnanya sudah banyak yang udah hijau Kalau yang kuning-kuning masih ada teman-teman Ada beberapa yang kuning seperti contoh disana itu Nah ini dia masih kuning ya Nah kalau yang lainnya rata-rata sih sudah ada yang hijau atau sudah mulai normal Oke untuk usia 12 hari setelah tanam apa aja pupuk yang akan kita gunakan Kita langsung lanjut teman-teman Nah oke teman-teman jadi ini pupuk atau nutrisi yang akan kita berikan untuk CMK LB02 Di usia 12 hari setelah tanam atau 12 HST Nah yang pertama kita ada kalsium ya Nah ini kalsium nitrat Itu kita pakai sebanyak 500 gram teman-teman ya Nah ini kalsium nitrat sebanyak 500 gram Kita pakainya Oke kita tebal dulu teman-teman Kurang sedikit ya teman-teman ya Kita tambahin lagi disini Nah ini kalau yang saya pakai ini mereknya Karate Plus ya teman-teman ya Nah ini kita tambahkan sampai dia 500 gram Oke cukup teman-teman ya Nah kita kembalikan sisanya Nah untuk kalsium nitrat ya Nah itu kita taruh di wadah yang disini ya Jadi dia berbeda Seperti biasa ya Di wadah tersendiri Kemudian kita menggunakan Nah ini ultradap Kemarin saya cari ada sisa sedikit teman-teman ya Ultradap itu kalian pakainya 500 gram ya Ultradap ini pospat nitrat ya Untuk merek ada banyak teman-teman Nah ini hanya ada sedikit Hanya 100 gram gak nyampe Kita tambah MKP Jadi karena ultradap gak ada Saya pakai MKP ya Karena kita mengambil pospatnya Nah disini kita pakai 500 gram juga teman-teman ya Nah tambahkan sampai 500 gram Oke cukup 500 gram Nah ini kita masukkan ke ember yang sebelahnya ya Yang satunya Untuk MKP ataupun ultradap Kemudian kita pakai produk Meroke Max ya Atau Magnesium Sulfat Ini sebanyak kurang lebih 200 gram ya teman-teman ya Kalau untuk produknya banyak ya teman-teman ya Itu ada Apa Kisrit Kemudian ada dari Pak Tani juga Namanya Magnesium Sulfat gitu Nah ini pakai 200 gram Kemudian Flex G ya Flex G ini Atau pupuk mikronya Itu saya pakai 100 gram teman-teman ya Nah jadi ketemunya 300 itu bersama dengan Magnesium Sulfat Oke Nah ini kita campurkan ke yang MKP nya tadi teman-teman ya Nah disini Kemudian Kita tambahkan juga Yaitu NPK Yara ya NPK 1616 Itu kita pakai 1 kilo teman-teman ya Nah ini kita pakai 1 kilo Cukup dari wadahnya Oke cukup 1 kilo Kita tambahkan ke sini Nah jadi untuk pupuk yang lain itu kita jadikan satu Kecuali untuk yang kalsium nitratnya ya teman-teman ya Nah untuk pupuknya masing-masing Itu kita pakai NPK 16 yang 1 kilo Kemudian Ultradep atau MKP nya ini 500 gram Kemudian Meroke Max ya Atau Magnesium Sulfat 200 gram Kemudian Meroke Flex G Atau pupuk mikronya itu 100 gram Kemudian Karate Plus atau kalsium nitratnya itu sebanyak 500 gram Nah jadi itu adalah pupuk yang kita gunakan untuk dosis kurang lebih 1500 tanaman Oke selanjutnya kita langsung melarutkan pupuk ini ya Sebelum kita kocorkan Nah oke teman-teman selanjutnya kita akan melarutkan pupuknya ya Jadi kita larutkan di wadah yang berbeda Seperti yang saya katakan Dan kemarin-kemarin melakukan kita juga lakukan seperti itu ya Nah jadi untuk kalsium nitrat itu kita larutkan di wadah yang berbeda dengan pupuk yang mengandung pospat Nah kenapa harus seperti itu Karena pupuk kalsium itu dengan pospat itu bisa saling mengikat ya Ketika dalam pekatannya itu masih dicampur ya Jadi mereka tidak boleh dicampur ketika masih berbentuk pekatan Makanya kita larutkan di wadah yang berbeda Nah kemudian disini kita memakai H2O2 ya H2O2 kandungan 50% Sebanyak kurang lebih ya teman-teman ya Itu kita pakai 200-250 ml per drum 200 liter Nah ini kita pakai gelas ini teman-teman ya Ingat ya kalau H2O2 itu jangan sampai kena tangan ya teman-teman ya Kalaupun kalian mengenai tangan itu segera cuci tangan kalian dengan air bersih Karena ini bahan kimia Lumayan berbahaya Nah ini kita campurkan Oke selanjutnya kita aduk dulu yang pupuknya ini ya Kita aduk dulu sampai benar-benar larut sebelum kita campurkan menjadi satu teman-teman Nah ini kita aduk dulu Kemudian setelah semuanya larut kita bisa masukkan ke drum yang kapasitas 200 liter ya Nah ini kita masukkan kalsium literatnya dulu teman-teman ya Sambil kita aduk ya Nah ini Kemudian kita masukkan pupuk yang lainnya MKP kemudian magnesium berikut NPK nya Nah ini kalian lihat masih ada yang belum larut ya Itu kita tambah air lagi Kemudian kalian aduk lagi Baru kalau udah larut semuanya baru kalian campurkan lagi Nah kemudian setelah kita larutkan itu kita aduk ya teman-teman ya Kita aduk pupuknya biar dia tercampur rata Nah kita aduk dulu teman-teman Nah setelah kita aduk ya Setelah rata kita bisa langsung lakukan pemupukan Nah ini contoh kita ambil Menggunakan ember ya Nah segini teman-teman ya Nah ini Satu ember ini teman-teman ya Biasakan kalau yang kemarin itu saya pakai tambahan arang sekam ya Nah yang ini itu saya tambahkan arang sekamnya ketika saya mengambil dengan ember ini teman-teman Jadi enggak saya tambahkan waktu di drum itu ya Nah kalau saya tambahkan di drum itu Itu ternyata banyak yang mengendap Nah jadi Kita menambahkannya ketika kita Waktu ambil dengan ember kecil Saat untuk pengocoran Nah untuk yang saya pakai ini Itu sebanyak ya Sebanyak kurang lebih Saya pakai dua gelas Nah ini arang sekam teman-teman Nah Langsung saya campurkan di sini Saya pakai kurang lebih sekitar dua gelas Nah ini arang sekam Kalian kalau enggak ada ya enggak pakai enggak apa-apa sih Cuma ini hanya tambahan aja untuk teman-teman Karena manfaat dari arang sekam itu Lumayan Apa ya Bagus teman-teman untuk tanaman Karena juga mengandung silika Dan kalian perlu ketahui bahwa silika itu juga penting untuk tanaman Oke Sudah kita capur arang sekam ya Selanjutnya kita lakukan pemupukan teman-teman Nah pemupukan atau pemberian nutrisinya Itu kita berikan Sebanyak satu gelas ya Satu gelas Itu untuk satu lubang tanam Nah Sama yang ini juga Satu gelas untuk satu lubang tanam Kemudian ini juga ya Oke Jadi semuanya kita pupuk sama ya teman-teman ya Satu gelas untuk satu lubang tanam Oke kita pupuk dulu sampai selesai semuanya Nah oke teman-teman Jadi proses pemupukan sudah selesai ya Kita lakukan Untuk di usia 12 hari setelah tanam Nah seperti di awal tadi Itu masih ada yang kuning Tapi atasnya sudah mulai hijau ya teman-teman ya Ini menandakan bahwa akarnya mulai tumbuh Nah untuk kemarin-kemarin kan Pemupukan kita lakukan 4 hari sekali teman-teman Nah nanti setelah 12 hari ini Itu pemupukannya kita buat 1 minggu sekali Jadi nanti pemupukan lagi di usia 19 hari setelah tanam Oke terima kasih sudah tonton video ini dari awal sampai selesai Moga mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui Oke nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikurtur Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax